yang berjudul Pengukuran Erosi Pada Tegakan Puspa Simawalici di Hutan Pendidikan Universitas Hassanuddin di bawah bimbingan Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Arsyad MPIPU dan Bapak Insinyur Budirman Bahtiar MS. Baik, ada pun yang melatar belakangi dalam penelitian ini, yaitu masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhannya secara berlebihan tanpa memerhatikan kelestariannya akan dapat merusak lingkungan. Salah satu dampak kerusakan yang akan ditimbulkan akibat pembukaan lahan adalah erosi. Erosi adalah proses terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat oleh air atau angin. Erosi yang bervariasi terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi lingkungan yang beragam yang seperti kelerengan, vegetasi, tanah, manusia, dan curah hujan. Kemudian, keberadaan vegetasi sangat mempengaruhi penekanan laju erosi. Di hutan pendidikan Universitas Hasanuddin, terdapat tegakan puspa berumur 6 dan 10 tahun yang memiliki kelerengan 15-30 persen dengan kondisi topografi yang bervariasi dari bergelombang sampai berlerem curam dan menyebar pada beberapa tempat di dalam dan sekitar hutan pendidikan. Nah, pada penelitian ini akan dilakukan pada tegakan puspa yang berumur 6 tahun pada kelerengan 15 persen dan 20 persen. Kedua kelas leren ini diketahui berdasarkan survei yang telah dilakukan pada lebih awal. Puspa sebagai tanaman reboisasi yang tergolong cepat tumbuh dan tidak memilih kondisi tempat perlu mendapat perhatian terutama jika dikaitkan dengan rehabilitasi lahan. Salah satu peran tegakan puspa dalam rehabilitasi lahan yaitu untuk meminimalisir terjadinya laju erosi. Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan puspa untuk menekan erosi maka perlu dilakukan penelitian ini. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk mengetahui besarnya erosi pada tegakan puspa berumur 6 tahun pada kelerengan 15 persen dan 20 persen. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara curah hujan dengan erosi pada tegakan puspa berumur 6 tahun pada kelerengan 15 persen dan 20 persen. Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat berguna sebagai dasar pertimbangan oleh berbagai pihak dalam rangka upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman puspa. Adapun metode penelitian, waktu dan tempat, penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2020 hingga Januari 2021 melalui dua tahapan kegiatan. Tahapan pertama merupakan kegiatan lapangan yang akan dilakukan di hutan pendidikan Universitas Hasanuddin, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tahapan kedua, kegiatan laboratorium yang akan dilakukan di Laboratorium Silvikultur dan Fisiologi Pohon, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Baik, alat dan bahan yang akan digunakan terdiri atas dua yaitu alat dan bahan di lapangan dan di laboratorium. Alat dan alat di lapangan yang pertama yaitu penakar curah hujan yang berfungsi untuk mengukur besarnya curah hujan, hagameter digunakan untuk mengukur ketinggian pohon, meteran digunakan untuk mengukur panjang dan lebar plot, kompas digunakan untuk menentukan arah dan posisi tajuk, GPS digunakan untuk mengambil lokasi koordinat, lokasi penelitian, pitameter digunakan untuk mengukur diameter pohon, parang digunakan untuk membersihkan sekitar plot, apne level digunakan untuk mengukur kemiringan lereng, linggis atau cangkul digunakan untuk membuat alur batas plot, bambu atau kayu digunakan untuk mematok plot, karet talang atau papan atau seng digunakan untuk membuat batas plot, pipa paralon digunakan sebagai media saluran air dari plot ke penampungan, drum atau ember penampung digunakan untuk menampung material erosi dari plot, kamera digital digunakan untuk sebagai alat mendokumentasikan selama kegiatan penelitian, alat tulis-menulis digunakan untuk mencatat data yang digunakan selama penelitian. Untuk alat di laboratorium yang digunakan, yang pertama gelas ukur digunakan untuk mengukur volume sampel, cawan petri sebagai media sampel, oven digunakan untuk mengeringkan sampel, timbangan digital untuk menimbang berat sampel, desikator digunakan untuk mengkondisikan suhu sampel, gegep sebagai alat bantu untuk memindahkan sampel, dan corong kecil untuk menuangkan sampel. Ada pun bahan yang digunakan di lapangan, yang pertama plastik untuk menutup penampung selama terjadinya hujan, botol plastik 600 ml digunakan untuk menampung material erosi yang berasal dari plot, bak penampung, milimeter blok digunakan untuk menggambar proyeksi tajuk, kertas label digunakan untuk menandai pada pengamatan. Ada pun bahan yang digunakan di laboratorium, yang pertama kertas saring yang digunakan untuk menyaring sampel, dan yang kedua kertas label digunakan untuk memberi nama pada sampel. Baik, ada pun metode pelaksanaan, yang pertama untuk pengumpulan data primer, data yang diperoleh selama di lapangan, yang pertama dilakukan pengukuran curah hujan, pengamatan ini dilakukan setiap kali kejadian hujan, curah hujan yang tertampung pada alat penakar hujan, dihitung dengan menggunakan rumus volume air hujan yang tertampung, dibagi luas mulut penakar dikali 10. Mungkin dapat dilihat pada gambar alat penakar curah hujan yang akan digunakan. Selanjutnya, untuk pengukuran erosi, baik, untuk pengukuran erosi, yang pertama dilakukan penentuan plot erosi di lapangan menggunakan metode purpose sampling, yang kedua membuat plot ukuran 10 meter x 4 meter pada kemiringan lereng 15% dan 20% dengan masing-masing satu kali pengulangan. Pada sisi luar setiap plot dibuatkan alur batas dan batas plot dibenamkan ke dalam tanah sederhana 5 cm. Pada bagian bawah plot diletakkan drum atau ember penampung yang memungkinkan seluruh erosi untuk setiap kali kejadian hujan dapat tertampung ke dalam alat penampungan. Kemudian bagian atas drum atau ember penampung diberi penutup untuk mencegah masuknya air hujan secara langsung. Besarnya erosi yang terjadi pada setiap kali kejadian hujan dapat diketahui melalui analisis sedimen dalam bak penampungan. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengadu isi bak sampel sehingga sedimen tercampur merata. Kemudian sampel tersebut dimasukkan ke dalam botol plastik berukuran 600 ml dan diberi label. Selanjutnya dilakukan analisis laboratorium untuk mengetahui konsentrasi sedimen. Dari tiap-tiap sampel diambil sebanyak 20 ml kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring sampai akhirnya habis. Lalu di oven pada suhu 105 derajat Celcius hingga didapatkan berat tanah kering. Setelah didapatkan berat tanah kering dimasukkan ke desikator untuk mengkondisikan suhu lalu sampel yang telah kering tersebut kemudian ditimbang. Dapat dilihat gambar plot yang akan dibuat di lapangan. Selanjutnya dilakukan inventarisasi tegakan. Inventarisasi tegakan di sekitar petak uji dilakukan pada plot berukuran 20 m x 20 m. Setelah itu dilakukan analisis kerapatan tegakan di sekitar plot dengan menggunakan rumus jumlah individu pohon pada plot pengukuran dibagi luas bidang pengamatan. Kemudian dilakukan penutup tajuk pada petak uji diketahui melalui pembuatan proyeksi tajuk pada pohon dengan digambar pada kertas milimeter blok. Selanjutnya, data sekunder yang dikumpulkan adalah data pendukung yang tidak diperoleh dari data pengamatan langsung di lokasi penelitian. Data tersebut seperti studi literatur dan informasi yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Ada pun metode analisis yang digunakan. Yang pertama, rumus yang digunakan untuk menghitung konsentrasi sedimen yaitu berat kertas saring berisi erosi dikurang berat kertas saring kosong dibagi volume sampel erosi. Yang kedua, rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat erosi yaitu konsentrasi sedimen dikali volume erosi dibagi seribu. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan antara curah hujan dengan erosi maka digunakan analisis regresi sederhana dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX di mana Y adalah erosi, X adalah curah hujan, A dan B adalah penduga parameter. Demikian presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Reski Justrianti. Langsung saja, langsung saja. Langsung saja. Oh iya, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penelitian yang akan saya laksanakan dengan judul analisis kesesuaian penggunaan lahan dengan pendekatan kelas kemampuan lahan di Subdas Janelata di bawah bimbingan Bapak Andang Suryana Soma Eshud MP, PhD, dan Bapak Doktor Insinyur Haji Usman Arsad MP, Ibu, baik ada pun yang meletar belakangin penelitian saya, yaitu peningkatan jumlah penduduk dan keragaman aktivitas penduduk terkait erat dengan peningkatan kebutuhan terhadap lahan. Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan kegiatan manusia terhadap lahan di permukaan bumi yang bersifat dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan berkaitan erat dengan ketersediaan lahan dan air, selain itu ketersediaan lahan dan air juga harus didukung dengan kemampuan lahan. Dalam menentukan produktivitas sumber daya yang mampu diproduksi, penggunaan lahan harus sesuai dengan kemampuan lahan agar tidak mengurangi daya guna lahan dan tidak menurunkan produktivitas lahan. Penggunaan sumber daya lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya merupakan kesalahan dalam sistem tetangguna lahan. Kesalahan tetangguna lahan dalam suatu ekosistem das dapat menyebabkan terjadinya banjir, longser, dan bencana alam lainnya. Ada pun tujuan dan kegunaan penelitian saya yang pertama itu tujuan untuk mengidentifikasi tutupan lahan di subdes jenelata. Yang kedua, menganalisis kemampuan lahan di subdes jenelata dan menganalisis kesesuaian penggunaan lahan atau tutupan lahan dengan kemampuan lahan. Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai perhatian bagi masyarakat agar lebih memperhatikan kemampuan lahan dalam mengolah lahan. Kerangka penelitian itu yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data di lapangan yaitu pengambilan sampel tanah, kemudian pengambilan sampel tanah yang untuk analisis di lab untuk mengetahui data terpermobil tanah. Data yang didapatkan dari lapangan, kemudian dianalisis bisik di aplikasi GIS untuk pembuatan peta kemampuan lahan. Kemudian, Intercitra Lenset tahun 2015 dan tahun 2020, kemudian dibuatkan peta pemenutupan lahan. Di sini membuat dua peta untuk melihat perbandingan penutupan lahan di dua tahun yang berbeda. Kemudian, peta kemampuan lahan dan peta penutupan lahan di overlay untuk analisis sesuai atau tidak sesuainya penggunaan lahan. Kemudian, untuk lahan yang tidak sesuai, kita menentukan arahan penggunaan lahan. Metode penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai pada bulan Januari 2021. Tahapan penelitian ada dua, yaitu kegiatan lapangan dan analisis di laboratorium. Kegiatan lapangan dilakukan di Sudes Janelata, sedangkan kegiatan laboratorium dilakukan di laboratorium silvikultur dan fisiologi pohon. Kemudian, alat dan bahan. Alat dan bahan itu GPS digunakan untuk menunjukkan lokasi titik sampel, titik sampel yang akan diambil. Kemudian, perangkat komputer dengan program GIS untuk pembuatan peta. Kemudian, apnea level untuk mengukur kemiringan lereng bertanah digunakan untuk bertanah digunakan untuk mengukur kedalaman tanah. Palu, cangkul, linggis digunakan untuk mengambil sampel tanah. Kemudian, pipa paralon digunakan dalam analisis permeabilitas tanah. Kemudian, aquades digunakan dalam analisis permeabilitas tanah. Kamera digunakan untuk dokumentasi pada saat penelitian. Kemudian, plastik sampel sebagai wadah sampel. Kertas label untuk menandai sampel. Kemudian, ring sampel digunakan sebagai wadah sampel. Alat tulis-menulis digunakan untuk mencatat data pada penelitian. Kemudian, jenis data yaitu Citra Lenset 8 tahun 2015 dan 2020. Kemudian, DEMNAS tahun 2010, peta tanah dan peta rupa bumi Indonesia. Kemudian, prosedur penelitian yang pertama itu pengumpulan data. Kemudian, data yang dikumpulkan itu pada tahap persiapan itu peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, penggunaan lahan, yang kemudian di-overlay, yang ututnya menjadi peta unit lahan. Kemudian, sesudah itu, survei unit lahan. Setelah ada peta unit lahan, dilakukan survei unit lahan pewakil dan pengambilan sampel tanah. Kemudian, pengumpulan data kriteria klasifikasi dengan hasil pengamatan untuk setiap unit lahan. Kemudian, analisis data di JIS, kemudian membuat peta kemampuan lahan. Setelah pembuatan peta kemampuan lahan, kita membuat peta penutupan lahan yang kemudian di-overlay, yang kemudian kita overlay. Kemudian, peta penutupan lahan untuk analisis kesesuaian penggunaan lahan. Kemudian, menentukan arahan penggunaan lahan untuk unit lahan yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan lahan. Kemudian, untuk analisis data. Analisis data menggunakan... Kita menggunakan klasifikasi berdasarkan kelas kemampuan lahan yang menggunakan metode matching, yaitu cara pengelompokan kriteria-kriteria klasifikasi pada setiap unit lahan yang telah diperoleh melalui pengamatan di lapangan dan di laboratorium dengan menggunakan pengelompokan oleh Arslet 2010. Baik, untuk analisis data itu, yang kita gunakan itu scoring. Yang pertama itu untuk kemiringan lereng. Mungkin bisa dilihat pada tabelnya untuk scoring kemiringan lereng. Kemudian, kepekaan erosi. Kemudian, kedalaman tanah dan permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah ini setelah analisis di lab, kemudian disesuaikan dengan scoring yang ada. Kemudian, drainasi tanah ini pengambilan datanya. Dengan cara dilihat langsung di lapangan. Kemudian, tekstur tanah. Tekstur tanah itu dapat diketahui dengan persen liat sama dengan berat liat. Berat debu liat tambah berat pasir kali 100%. Kemudian, per barat debu tambah berat pasir kali 100%. Kemudian, per barat debu liat tambah berat pasir kali 100%. Kemudian, ancaman banjir. Itu ancaman banjir dapat kita lihat langsung di lapangan. Kemudian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang dan lainnya, maaf di maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergeser ke penyangganya Erika. Siapa penyangganya Erika? Selviana Pak, Pak Fajar, dan Tiwi. Selviana pertama Pak. Selviana Fajar? Iya. Fajar yang ketiga Tiwi. Iya. Saya tulis Miti Wisa aja di sini, Di. Laila Pratiwi. Untuk Anu, untuk Ceki, penyakit pertamanya siapa? Oleh Pak. Oleh Anditon Riola, Lisa Kasim, dengan Lisa Arianti, dengan Ardiana. Yang kedua, Lisa. Yang ketiga, Ardiana ya. Iya, Pak. Ardiana. Oke, kembali ke penyangganya Erika. Silahkan, penyangga pertama. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Zilviana dari Laboratorium Pengelolaan Dari Rp. Sumai. Langsung saja. Pertanyaan saya kepada Saudari Erika. Terkait alasan kenapa sang seminaris memilih kemiringan lereng pada 15% dan 20% pada pengumpulan data primer pada penelitian yang akan dilakukan. Oke, langsung, Erika. Langsung dijawab, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, alasan saya memilih pada kelerengan berbeda. Saya ingin melihat adanya perbandingan pada tingkat erosi pada kelerengan 15% yang kategori landai dan pada kelerengan 20% dengan kategori agak curang. Seperti diketahui bahwa erosi ini dipengaruhi juga oleh kemiringan lereng. Karena besarnya kemiringan lereng akan mempengaruhi laju kecepatan aliran permukaan. Di mana semakin curang suatu lereng, akan semakin cepat alirannya. Maka di samping itu, saya ingin meneliti juga salah satu fakturnya dari kemiringan lereng. Terima kasih. Bagaimana, Sylvie? Iya, Pak. Iya. Jadi, 15% itu dan 20% itu, itulah kemiringan yang ada di lapangan. Jadi, ini kondisi lapangan. Mungkin saja kalau diukur lebih lanjut, mungkin ini akan bergeser menjadi 12 barangkali dan satunya 22. Tapi, kemiringan bukan dibuat-buat, tetapi kemiringan yang ada di lapangan. Kita mengingatkan lapangan saja. Kedua, Fajar, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pertanyaan saya kepada Saudari Seminaris adalah, mengapa Saudari Seminaris melakukan kegiatan inventarisasi pada penelitian saudari? Begini itu, Pak. Oke, langsung. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, saya melakukan inventarisasi tegakan pada penelitian ini karena saya ingin melihat keragaman jenis apa saja yang berada di tegakan puspa. Karena seperti diketahui bahwa vegetasi juga ini mempengaruhi terjadinya erosi selain tadi kemiringan lereng. Seperti diketahui bahwa vegetasi ini juga dapat menekan laju permukaan, laju aliran permukaan dari hujan secara langsung ke tanah. Seperti itu. Pak Jor bagaimana? Aman, Pak. Aman, aman. Aman? Oh ya. Jadi, dia... Puspa itu kan tidak tunggal di lapangan, kan? Ada vegetasi lain. Sehingga untuk melihat peran vegetasi lain itu perlu menginventrisir supaya dia bisa menjelaskan bahwa erosi yang terjadi itu adalah karena ada tumbuhan yang lain-lain dan sebagainya itu menambah pengetahunya untuk pembahasannya nanti. Itu perlu inventarisasi. Silahkan penyenggara ketiga, Tiwi. Baik. Yang ingin saya tanyakan yaitu pada pengukuran erosi, bisakah seminaris jelaskan maksud dari masing-masing satu kali pengulangan pada pembuatan plotnya? Silahkan, Tiwi. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, masing-masing satu kali dalam pengulangan itu akan membuat plot pada kelerengan 15 persen sebanyak satu kali pengulangan yaitu dengan membuat plot ukuran yang sama pada kelerengan 15 persen. Jadi, pada kelerengan 15 persen itu terdapat dua plot. Begitupun juga pada kelerengan 20 persen terdapat dua plot. Jadi, total plot yang akan saya buat itu sebanyak empat plot. Jadi, saya mengambil data pada setiap kali kejadian hujan secara bersamaan ke empat plot itu. Terima kasih. Di mana, Tiwi? Ada lagi? Iya. Selfie, Fajar, Tiwi. Kalau masih ada sesuatu, silahkan disampaikan ke Erika koreksinya atau masukan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cikki, penjaga pertama malam. Mana? Andi Tendul. Mana, mana? Saya persilakan dari tadi. Mana? Terima kasih atas tempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu, mengapa saudari seminaris memilih topik kesusahan penggunaan lahan sebagai bahan penelitian? Terima kasih. Silahkan, Cikki. Baik, saya akan menjawab. Tentang judul. Kenapa judulnya begitu? Alasan saya memilih topik judul penelitian itu karena di subdes jenialata banyak terjadi perubahan penggunaan lahan dari lahan berfagetasi hutan menjadi lahan pertanian. Dan kemudian banyaknya masyarakat yang mengelola lahan dengan tidak memperhatikan kelas kemampuan lahan. Mungkin itu, Pak. Oke, saya kira bagus sekali jawabannya, tepat. Ada lagi? Boleh, bagaimana? Masih ada? Aman, Pak. Aman? Oke, lanjut. Lisa, silahkan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya hanya memberi saran kepada seminaris terkait penulisan, masih banyak yang perlu diperbaiki. Kemudian pada bab tiga, metode penelitian. Pada bagian prosedur penelitian, ada penetapan unit lahan dengan pengawatan dengan luas minimal 25 hektare. Mungkin nanti bisa diperjelas, ini minimal 25 ini ketentuan atau bagaimana? Itu, Pak. Makasih. Terima kasih. Oke, langsung cekin. Jawab. Iya, Pak. Kalau itu minimal 25 hektare tergantung berdasarkan luas dasnya, Pak. Kenapa berdasarkan luas dasnya dapat 25 hektare di utahannya? Oke, nanti diselesaikan di tingkat lab itu. Kenapa 25 hektare rupanya dia belum tahu dia itu, nanti dijelaskan. Bukan dia tahu, sudah saya sudah dijelaskan dulu, tapi mungkin lupa. Oke, Ardiana, silahkan. Tidak kelihatan, tidak kedengaran, Ardiana. Tidak kedengaran. Saya tidak dengar, Ardiana. Termut mungkin. Ya. Coba-coba, Ardiana. Tes dulu. Ardiana, Ardiana. Ya, 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 sudah mulai ada. Ya, coba. Baik. Oke, oke, lanjut. Hasil overlay dari petanya akan menghasilkan kriteria sesuai dengan tidak sesuai. Mungkin seminaris bisa menjelaskan bagaimana kalau sesuai dengan tidak sesuai. Terima kasih. Oke, langsung. Baik, untuk hasil overlay-nya nanti itu yang sesuai, yang sesuai berdasarkan klasifikasi kelas kemampuan lahan. Nah, yang tidak sesuai itu kemudian ditentukan untuk arahan penggunaan lahannya. Baik, bagaimana? Cik, pulang. Yang sesuai, Pak. Yang sesuai dengan klasifikasi kelas kemampuan lahannya. Kemudian yang tidak sesuai ditentukan arahan penggunaan lahannya. Tidak sesuai dengan klasifikasi kemampuan lahan, ya. Iya, Pak. Lalu kemudian dilanjutkan dengan arahan. Iya, Pak. Arahannya itu yang kamu arahkan. Jadi, yang disingkat-singkat kalau menjauh supaya tidak dijelaskan. Baik, bagaimana untuk penyangganya resiki, ceki, boleh bagaimana? Masih ada sesuatu? Lisa, masih ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ardiana, sudah jelas? Tidak juga, Pak. Sekarang kesempatan untuk semua mahasiswa. Silahkan yang mau bertanya ditujukan kepada siapa. Silahkan. Suaranya termut, Pak Usman. Oh iya, ada dari mahasiswa. Mungkin Fatma, Misnawati, atau siapa? Mutma Inna, Abdul Rahman, Agnes, Agustina. Jago-jago ini masih tidak bisa memberikan masukan kepada temannya, kelengkapan penelitiannya. Berikan masukan, supaya lebih bagus lagi hasilnya. Ini kan seminar proposal, jadi seminar untuk membantu teman-temannya agar penelitiannya lebih bagus, hasilnya lebih hebat. Kan begitu. Ada akmal, ada jagoan di situ semuanya. Ada al- Sipal Nanda, Andi Ardiaw, banyak sekali yang hebat-hebat. Tunjukkan kehebatannya hari ini. Dan memberikan masukan kepada temannya. Sipal Nanda, Dani Ardiaw, banyak sekali yang hebat-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Tadi 53, Pak. Sekarang 45 yang tertransi partisipan. Tidak ada lagi? Oke. Kalau begitu, kesempatan untuk dosen. Pak Budi, monitor. Pak Budirman. Saya kira di samping, Pak. Tidak serpis, rapat di lab silviculture. Jadi dia menuju ke sana, tapi tadi dia sudah saya panggil untuk gabung lagi. Iya, kayaknya jaringannya mungkin. Jaringan, jaringan, jaringan itu. Iya, jaringan. Oke. Pandas saja kalau begitu. Silahkan pandang. Kalau nanti terhadap duanya, karena. Oke. Terima kasih, Pak Usman. Mungkin untuk Erika dulu ya. Mungkin di Erika nanti, lebih diperdalam nanti, kenapa kita memilih PUSPA ya. Itu yang perlu. Apa sih kelebihan PUSPA dengan yang lainnya, sehingga kita ingin meneliti erosinya. Kemudian, yang perlu juga diperjelas nanti, peta ukur yang kita gunakan itu didasarkan dari mana. Sehingga, dari peta ukur yang kita buat nanti itu bisa dibandingkan dengan penelitian beberapa orang sebelumnya. Apakah, kan nantinya akan kita tahu bahwa dengan adanya tanaman siwa ini, PUSPA ini akan lebih bagus dibandingkan dengan tanaman yang lainnya. Sehingga, ukuran peta ukur yang digunakan orang itu bisa diaplikasikan di tempat kita. Sehingga itu menjadi pembanding nantinya. Kemudian, hal ini juga perlu dilihat nanti, bagaimana kondisi lingkungan di sana ya. Bagaimana curah hujan, kemudian bagaimana kerapatan tegakan yang ada di situ. Karena itu akan mempengaruhi erosi yang terjadi. Berapa besar tutupan lahan pada daerah itu, apakah dia tertutup rapat atau tidak, itu saya kira penting nantinya sebagai informasi tentang keadaan umum lokasimu. Sehingga orang bisa mengetahui, oh dengan kondisi A, B, C, D, erosi dengan PUSPA itu menilainya begini. Saya kira itu penting sekali. Jadi, kemudian untuk reski, saya kira memang di dalam penelitiannya itu tentang kemampuan, untuk melihat apakah penutupan lahan yang dilakukan pada das lokasi penelitiannya itu sudah sesuai dengan kelas kemampuan lahannya. Jadi, bagaimana misalnya lahan pertanian, misalnya sawah, yang seharusnya pada kelas 1 sampai 3, apa sudah sesuai atau tidak. Itu yang bisa dilihat nantinya. Jadi, acuannya adalah pada kelas kemampuan lahan dengan pola penggunaannya. Itu yang menjadi acuannya. Kemudian yang perlu diperhatikan terutama adalah pada saat reski, menginterpretasi citranya. Itu sangat penting. Jadi, di dalam menginterpretasi citranya itu perlu diperhatikan adalah kita harus ada namanya orto dulu ya, orto-retifikasi. Jadi, penyesuaian koordinat bumi, koordinat yang telah disetujui oleh pemerintah, misalnya kita menggunakan dasarnya adalah RBI. Jadi, biasanya di jalan itu yang di orto, saya kira seniornya sudah banyak yang lakukan hal itu. Nanti reski sisal tanya sama mereka. Kemudian melakukan interpretasi. Tujuannya adalah supaya base peta yang kita gunakan itu sesuai dengan yang digunakan oleh semua pemetaan di Indonesia. Karena peta dasar kita adalah dari peta rupa bumi Indonesia. Itu yang jadi dasarnya. Kemudian, harusnya waktu menulis data citra satelist, citra lenset itu tetap resolusi 30 meter. Tapi, untuk penajamannya bisa mencapai resolusi 15 meter. Itu sekir itu diperbaiki lagi nantinya. Kemudian, yang perlu juga dimasukkan di dalam metodenya itu adalah bangun topologinya. Karena topologi dalam GIS ini sangat penting. Karena ini menyangkut tentang bagus tidaknya data. Kalau di dalam pemetaan itu, kalau sampah yang masuk, pasti sampah yang keluar. Tapi kalau misalnya dia hal yang bagus masuk, belum tentu bagus keluar. Makanya harus memang beberapa tahapan yang perlu diperhatikannya. Tapi kalau bagus masuk, prosesnya bagus, pasti akan menghasilkan data yang bagus. Saya kira itu saja. Dari saya, Pak Usman, terima kasih. Waalaikumsalam, wa'alaikumsalam, 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 wa'alaikumsalam. Peta ukur. Jadi, peta ukur ini memang di beberapa pustaka untuk kawasan hutan itu mestinya 4x22 atau 4x20. Tetapi, di pustaka yang lain dimungkinkan jika kondisi tidak, misalnya tidak ada lereng yang panjang seperti itu, maka diperbolehkan 4x10, 2x10, atau 4x10. Bahkan di beberapa tempat untuk pengematan sekali hujan, itu juga diperbolehkan 2x2. 2x2 meter. Jadi, untuk pengematan sesaat. Itu boleh 2 meter x 2 meter. Kenapa boleh 2x2 untuk pengematan setiap kali hujan? Karena kalau plotnya itu panjang, ini terika, plotnya itu panjang sampai 20, bahkan 22, maka ada kemungkinan bahwa, dan pengematan curah hujannya harian, maka ada kemungkinan bahwa hujan yang jatuh pada hari ini, jatuh pada hari ini, kemudian menyebabkan erosi, lalu kemudian berhenti, itu mengakibatkan erosi itu bisa terendam di dalam plot, belum tiba di penampungan. Jadi masih dalam perjalanan, hujan berhenti. Maka itu tidak masuk di penampungan, dan itu tidak teramati. Lalu kemudian, besoknya lagi hujan, barulah erosi yang terjadi kemarin itu masuk di dalam penampungan, dan baru terukur. Maka pengematan kita menjadi kurang tepat. Maka kurang tepat. Nah, oleh karena itu, untuk pengematan harian, beberapa referensi mengatakan, diperbolehkan untuk mengurangi ukurannya, agar supaya material erosi yang terjadi pada hujan tersebut, itu langsung masuk di penampungan, di kolektor. Kalau panjang plotnya, maka ada kemungkinan, itu tidak masuk di penampungan, dan mengendap di lapangan. Itu pertimbangan. Jadi, untuk hal-hal yang seperti itu, Erika perlu banyak membaca lagi, membuka-buka jurnal, kemudian buku pustaka. Kerapatan, tegakannya, kerapatan tumbuhan bawahnya, jenisnya, dan sebagainya, sudah disampaikan tadi, kenapa perlu invent, dan kondisi lingkungan, kecepatan angin, dan sebagainya, saya kira Erika sudah mempersiapkan instrumennya semua, untuk diamati pada saat penelitian. Nah, untuk rezeki, ini sudah saya lebih familiar dengan CK, dulunya saya tidak apa, itu CK, tapi sekarang, ternyata itu lebih familiar lagi, bahkan nama aslinya saya sudah lupa. Untuk rezeki, ya, peta-peta yang disarankan tadi, terus pembuatan peta, akurasi hasil, seperti yang ditekankan tadi Pak Anda, kalau sampah yang masuk itu sudah pasti sampah yang keluar, tapi kemudian yang masuk itu bagus, belum tentu juga bagus keluar, tergantung kemampuan daripada si peneliti. Jadi, maksudnya itu tadi, harus hati-hati di situ, pola baik-baik, supaya yang bagus masuk, juga yang keluar itu adalah yang bagus. Nah, CK? Oke, saya kira itu sekedar menentukan saja, tolong dicatat baik-baik, untuk semua yang belum seminar proposal, saran dan catatan-catatan yang terkait dengan seminar proposal itu, jangan dibuang. Tapi disimpan salah satu fail, karena itu akan dibuka kembali ketika seminar hasil. Apa sarannya dulu pembimbing, apa sarannya teman-temannya sebagai penyangga, apa saran-saran temannya sebagai peserta seminar. Kita akan buka kembali, lalu kemudian pada saat ujian, juga akan dibuka kembali mana, saran dulu itu catatannya. Jadi, jangan buang catatan hari ini, simpan baik-baik, dan itu agak sangat penting untuk dibuka dan dipelajari. Karena itu, untuk perbaikan penelitian dari mahasiswa yang bersangkutan. Sekira itu dari saya, dan segera kita akan akhiri. Ya, Ceki, Rika, selamat untuk, kedua seminaris ini. Secara bersama-sama kita berikan selamat dengan memberikan aplaus kepada kedua seminaris kita. Tepuk tangan untuk keduanya. Terima kasih untuk semua peserta, penyangga. Terima kasih untuk pandang, Pak Budi, atas masukannya. Mudah-mudahan masyarakat kita ini lebih bagus lagi penelitiannya. Sekiranya. Demikian. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari ini. Selamat, Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Saya En-nya. Terima kasih, Pak. Selamat, Pak. Nangis, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.